Lalu seperti apa keramaian hari terakhir liburan panjang di Ancol Jakarta dan juga Pekan Raya Jakarta kita akan menyapa rekan-rekan yang di sana ada Leo Chandra dan juga ada rekan Adia Anwari di PRJ terlebih dahulu saya akan siapa Adia Anwari yang akan melaporkan langsung dari PRJ Kemayoran silahkan Adia Baik Sofian, Agita dan juga Pemirsa TV One hari ini memang masih berlangsungnya PRJ Pemekan Raya Jakarta di area JAKSGO Pembangunan Jakarta Pusat dan meskipun di weekend, khususnya di hari minggu ini PRJ itu buka lebih awal yakni pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat namun menurut pantauan tadi saya jam 10 kurang saja sudah ramai mengantri dan antren untuk masuk beli tiket ini sudah panjang sekali nah memang untuk apabila kita mulai dari pengalaman hari-hari sebelumnya terjadi kepadatan dan juga kemacetan total gitu di area JAKSGO Pemayoran dan memang kepala di Sub-DKI Jakarta ini tengah menyarankan masyarakat begitu untuk menggunakan transportasi umum pasalnya memang lahan-lahan parkir yang ada di kawasan JAKSGO kemarin ternyata tidak cukup untuk memenuhi antusiasme masyarakat yang ingin berkunjung begitu di PRJ Kemayoran nah ada pun salah satu opsi ini transportasi umum yang dapat masyarakat naiki adalah Transjakarta karena memang Transjakarta tengah menambah 3 rute spesial atau khusus begitu sepanjang diberlakukannya PRJ atau Bekaraya Jakarta ini yang pertama rute tambahannya ada rute PRJ 1 dari PGJ 1 menuju ke halte JAKSGO Pemayoran langsung yang kedua ini ada rute PRJ 2 yang berangkat dari halte Matraman Baru menuju ke halte JAKSGO Pemayoran dan yang terakhir ini ada rute PRJ 3 yang berangkat dari Pulau Gadung 1 menuju ke JAKSGO Pemayoran nah memang apabila tadi saya melihat begitu dari halte menuju ke lokasi PRJ ini cukup strategis dan efisien dan memang masyarakat yang menggunakan transportasi umum tidak perlu lagi untuk lama-lama menunggu mencari parkir di mana ataupun berjalan begitu dari parkiran hingga menuju ke pintu masuk PRJ nah selain transportasi umum Transjakarta ada juga pilihan lain yang mungkin pemirsa bisa naiki begitu yang ini adalah LRT di mana memang pihak PRJ tengah telah menaruh shuttle bus dari stasiun LRT Kemayoran jadi mungkin pemirsa ingin menggunakan LRT dapat turun di stasiun Kemayoran setelah itu bisa menuju PRJ langsung menggunakan shuttle bus untuk harga-harga tiket masuk PRJ ini memang bervariasi ada mulai dari harga untuk golongan lansia, anak-anak lalu juga ada harga sekali masuk dan juga ada harga bundling yang bersama-sama dengan konser musik nah memang harga-harga ini dibedakan tidak seperti tahun-tahun lalu di mana memang harga konser musik dan juga PRJ digabungkan nah untuk harga di hari Senin ini Rp30.000 lalu di hari Selasa hingga Jumat ini Rp40.000 dan untuk weekend ini dibandul dengan harga Rp50.000 untuk sentara demikian kembali ke Anda di studio baik, terima kasih Adia Anwari informasi langsung dari PRJ Kemayoran selanjutnya kita akan pantau bagaimana liburan di Ancol Jakarta sudah ada Leo Chandra di sana Leo, seperti apa suasana di Ancol? ya hari ini itu merupakan puncak dari libur dari cuti bersama dan juga libur sekolah di mana pantai Ancol dipenuhi pengunjung dari data yang kami dapatkan dari pengelola Taman Impian Jaya Ancol yang mengatakan ada sebanyak 43.000 pengunjung dari pagi hingga sore ini dan di sini terlihat di belakang saya pemirsa ini merupakan aktivitas dari pengunjung yang bisa dilakukan dengan bermain pasir, kemudian mereka bisa berenang dan juga bagi orang tua mereka bisa melakukan piknik di sekitar pantai karena memang diketahui bahwasannya banyak pengunjung ini menggelar tikar dan juga menikmati santap bekal yang dibawa dari rumah nah untuk Anda yang ingin ke Ancol sendiri Anda bisa membayar tiket mulai per orang itu ada sekitar 25.000 untuk mobil 30.000 dan untuk motor itu sebesar 20.000 dan untuk Anda yang pergi bersama-sama keluarga atau beramai-ramai menggunakan bus Anda harus membayar tiket sebesar 45.000 nah untuk tiket sendiri Anda bisa melakukan pemesanan secara online di website resminya Ancol dan untuk anak Anda yang sudah berumur 2 tahun wajib memiliki tiket dan di sini juga setelah lelah menikmati dengan bermain pantai Anda juga bisa menikmati santap kuliner seafood yang ada di kawasan Ancol sendiri dan jangan lupa Anda harus menikmati atau merasakan sendiri sensasi menaiki kereta yang ada di Ancol ini yaitu kereta satu-satu untuk berkeliling di wilayah Ancol sendiri nah untuk Anda pengunjung harus tetap menjaga yang namanya kebersihan karena diketahui juga di sekitar pantai ini masih ada sampah-sampah plastik dan juga untuk Anda orang tua wajib untuk selalu menjaga dan mengantisipasi ruang gerak anak Anda karena diketahui juga ini merupakan pantai yang memiliki arus ombak seperti itu dan untuk Anda yang masih bingung untuk menghabiskan waktu akhir pekan Anda Anda bisa datang langsung ke Ancol dan menikmati indahnya sunset di Ancol begitu Agita dan Mama Sofian kembali ke Anda di studio baik terima kasih Leo Chandra langsung melaporkan dari Ancol dan juga tadi sebelumnya ada Adia Anwari melaporkan dari PRJ Jakarta